Intro Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap gelar bakar ratusan kilogram ikan secara massal. Kegiatan Festival Bakar Ikan Nusantara ini sebagai refleksi bulan Bung Karno sekaligus menggencarkan masyarakat gemar makan ikan. Kegiatan Festival Bakar Ikan Nusantara yang digelar secara virtual ini dibuka oleh Ketua DPR RI sekaligus pimpinan PDI Perjuangan Puan Maharani diikuti oleh seluruh DPC PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Untuk Festival Bakar Ikan Nusantara yang didaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap ini berlangsung secara massal di halaman kantor DPC PDI Perjuangan Sabtu 25 Juni 2022. Diikuti seluruh pengurus DPC, PAC, anak ranting, dan anggota fraksi PDI Perjuangan di Kabupaten Cilacap. Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Cilacap di bidang seni budaya, Nike Yunita, mengatakan sebanyak 300 kg ikan dibakar secara bersamaan dalam kegiatan Festival Bakar Ikan Nusantara secara nasional. Kegiatan ini sebagai refleksi bulan Bung Karno dalam sajian kuliner Nusantara serta mengikuti Festival Bakar Ikan Nusantara yang berlangsung secara nasional selain itu. Kegiatan ini juga menggencarkan gemar makan ikan sebagai sumber protein, hewani yang kaya sumber nutrisi. Acara rangkaian dari Bundan Bung Karno, kita mengadakan Festival Kuliner Nusantara dan juga Festival Bakar Nusantara. Festival Ikan Bakar Nusantara ini juga dilakukan oleh DPP secara daring di seluruh Indonesia. Pesertanya juga DPP, DPD, DPC, dan juga PAC serta ranting dan anak ranting. Ikan adalah makanan yang mudah didapat ada di seluruh Indonesia, di tepi laut, ataupun di kolam-kolam. Jadi ikan juga merupakan makanan yang sangat sehat dan bergizi, tentunya berprotein. Dengan diadakan kegiatan ini, masyarakat bisa terbantu, terbantu khususnya nelayan dan para peternak ikan untuk bisa lebih memaksimalkan lagi dalam produksi ikannya, terus untuk konsumsi masyarakat juga membiasakan masyarakat untuk terbiasa makan ikan. Sebanyak ratusan kilogram ikan tersebut, berbagai jenis ikan, diantaranya ikan kembung, layaran, kakap, ikan tawar, seperti ikan mujair, dan emas. Selanjutnya, setelah ikan bakar tersebut matang dan siap saji, maka pengurus DPC dan ratusan kader menyantap ikan bakar bersama-sama. Dari Kabupaten Cilacat, Sartono PNV Channel memberitakan.